Hari minggu ini Kak Tirsa ada di rumah Bob Wah ada apa ya Shalom Bob, halo Halo juga Kak Tirsa, shalom Shalom juga buat adik-adik di rumah, shalom Nah adik-adik hari ini Kak Tirsa ada di mana? Di rumah Bob Oke, ngapain nih Bob kira-kira Kak Tirsa? Hmm Bob tau Kak Tirsa kenapa Kak Tirsa datang ke rumah Bob Karena Bob gak datang sekolah minggu tadi kan? Betul, jadi kenapa dong gak sekolah minggu? Iya Kak Tirsa sebenernya Bob ini kesel banget sama si Soli Kak Tirsa Kesel? Iya, minggu lalu kan ada kuis tuh sekolah minggu Si Soli jadi pemimpinnya Betul, tetapi dia semau-maunya sendiri menjawab Gak menghiraukan pendapat dari Bob Sehingga kalah deh Bob kesel banget sama si dia Hmm, jadi Bob gak ke sekolah minggu Karena kesel sama si Soli? Iya Kak Tirsa Wah, 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 adik-adik boleh gak seperti Bob? Gak boleh ya Bob Nah adik-adik di rumah siapa yang seperti Bob? Ya, belum dibeliin mainan Atau kesel sama temennya Ya, terus gak mau online sekolah minggu Gak mau datang sekolah minggu Siapa yang pernah seperti itu? Nah gak boleh ya adik-adik Gak boleh Bob ya Itu gak baik ya Nanti kita gak bisa menerima berkat daripada Tuhan loh Ya Nah, adik-adik Kak Tirsa punya cerita nih Masih ingat gak Bob? Tentang bangsa Israel Yang mereka bersungut-sungut karena kehausan Ingat gak Bob? Masih Kak Tirsa Terus apa yang terjadi? Kemudian Tuhan menyuruh Musa untuk menghukul gunung batu Sehingga keluar air Kak Tirsa Nah, betul Bob Adik-adik di rumah masih ingat kan? Nah, ini terjadi lagi adik-adik Ya, ketika bangsa Israel Tiba di padang gurun Zin Ya, adik-adik Mereka berkema di Kades Dan terjadi lagi mereka bersungut-sungut ya Haus Dan apa yang terjadi? Musa dan Harun datang kepada Tuhan Dan Tuhan memerintahkan kepada Musa dan Harun Untuk mengumpulkan bangsa Israel Dan berkata kepada bukit batu Untuk mengeluarkan air Ya Nah, tetapi apa yang terjadi adik-adik Ketika bangsa Israel sudah berkumpul Nah, kalau yang tadi kan dipukul ya Bob ya Tetapi kali ini Tuhan memerintahkan untuk berkata saja Tetapi apa yang terjadi? Musa Mungkin dia mendengarkan bangsa Israel terus bersungut-sungut Mungkin dia kesel Atau capek Atau lelah ya Sehingga membuat dia tidak fokus Kepada perintah Tuhan Tidak memperhatikan mungkin ya Karena bangsa Israel membuat dia mungkin capek Sehingga Musa memukul bukit batu Tuk Tuk Dua kali adik-adik Ya Tapi airnya keluar enggak adik-adik? Keluar enggak Bob airnya? Enggak tahu Kak Tisa Nah, airnya keluar adik-adik Bangsa Israel bisa menikmati air kembali Tetapi apa yang terjadi? Apa kata Tuhan ya? Tuhan berkata Karena Musa enggak percaya Dan juga Harun Sehingga mereka memukul bukit batu itu Itu menyebabkan mereka tidak bisa masuk ke negeri kanaan Mereka hanya bisa melihat saja Karena apa? Mungkin karena Musa terpengaruh Perasaannya kesel Atau apa membuat dia kurang percaya Atau kurang menghormati Atau sehingga itu kesel Dan dipukul ya adik-adik Kita harus taat kepada Tuhan Kita enggak boleh enggak setia Karena marah Karena kesel Enggak boleh ya Bob ya Nah adik-adik seperti di dalam firman Tuhan ya Masmur 37 ayat 8 Berhentilah marah Dan tinggalkanlah panas hati itu Jangan marah Karena hanya membawa kepada kejahatan ya adik-adik Nah kalau kita ini marah Kesel Membuat kita enggak bisa datang kepada Tuhan Enggak mau sekolah minggu Karena sebel sama mamanya Karena ngambek belum dibeliin es krim atau apa Itu enggak boleh ya adik-adik Enggak boleh ya Bob ya Mau Bob tinggalin marahnya Kepada Soli Mau enggak Bob? Mau Kak Tirsa Nah kita harus memandang saja kepada Tuhan Untuk setia ya Untuk taat Mau ya adik-adik di rumah Yuk adik-adik Kak Tirsa sama Bob mau ajakin adik-adik di rumah nyanyi yuk Bob Kita mau memuji Tuhan Pandang saja Yesus yuk Pandang terus Pandang terus Pandang terus Jangan menoleh jalan terus Jangan menang salah orang lain Pandang saja Yesus Pandang terus Pandang terus Pandang terus Jangan menoleh jalan terus Jangan pandang salah orang lain Pandang saja Yesus Jangan pandang salah orang lain Pandang saja Yesus Oke adik-adik di rumah Bob juga Mau ya kita hanya memandang Yesus Supaya kita tetap setia dan tertataan Oke Lagu ini untuk challenge seluruh depan ya Oke Amin Kiriman Tuhan Tuhan Yesus memberkati Bye Jangan pandang salah orang lain Pandang saja Yesus Jangan pandang salah orang lain 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 Terima kasih.